Tudingan terhadap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang dianggap menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada 2024 direspons oleh Partai Amanat Nasional, PAN. Wakil Ketua Umum PAN FIFA Yoga Mauladi saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Agustus bahkan menuding balik PDI perjuangan tengah berupaya melakukan pembunuhan karakter. FIFA mengklaim, Jokowi tak pernah melakukan cawe-cawe. Ia pun mempermasalahkan penyebutan kata Mulyono yang ditujukan pada Jokowi. Sebagaimana diketahui, Mulyono merupakan nama lahir dari Presiden Jokowi sebelum berganti. Lebih lanjut FIFA meminta PDIP untuk tak menyalahkan Jokowi sebagai penyebab kegagalan mengusung Anies Baswedan. FIFA pun menduga, batalnya Anies maju di Pilkada karena keputusan dari internal sendiri. Pasalnya ada perbedaan ideologi antara Anies dan PDIP. Sebagai mana diketahui, munculnya tudingan Jokowi menjegal Anies saat Ketua DPD-PDIP Jabar Ono Surono memberikan sambutan di KPU Jabar seusai mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Ono menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi menggagalkan Anies. Menurut Ono, Anies memiliki track record yang bagus saat memimpin Jakarta, terlebih mantan gubernur Jakarta itu lahir di Kuningan, Jawa Barat. Dikatakan oleh Ono bahwa beberapa hari lalu, Anies bersedia untuk diusung PDIP di Jawa Barat. Ono kemudian menyampaikan pesan untuk sosok Mulyono, yakni untuk tak usah cawe-cawe agar rakyat bisa memiliki pilihan sesuai hati nuraninya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.